Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo great students, how are you today? Halo semuanya para siswa dan siswi yang luar biasa Bagaimana kabarnya pada hari ini? I do hope you are all doing well ya Saya harap semoga kabarnya baik-baik saja, amin Welcome to English Class and welcome to this channel Selamat datang di kelas Bahasa Inggris dan selamat datang juga di channel saya Oke everyone, for today's meeting ya Untuk pertemuan hari ini, we will learn about new material ya Kita akan mempelajari materi yang baru What is the material? Apa itu untuk materinya? Oke everyone, we will learn about congratulating others ya Jadi kita akan mempelajari, mengucapkan selamat kepada orang lain Begitu ya Oke everyone, are you ready to join this class? Apakah siap untuk mengikuti kelas ini? Thank you very much In order to initiate our class today, it's better for us to recite Besmalah together Untuk memulai ya, kelas kita pada hari ini Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Dengan membaca Besmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Thank you very much Kita lanjut ya As you can see on the screen Seperti yang terlihat di layar Untuk materi yang pertama yang akan kita pelajari Yaitu terkait dengan Several expressions of congratulating others ya Beberapa ekspresi atau ungkapan ya Terkait dengan mengucapkan selamat kepada orang lain Begitu ya Apakah ada yang sudah mengetahui Ungkapan-ungkapan apa saja Atau ekspresi-ekspresi apa saja Yang biasanya kita ungkapkan atau gunakan Dalam mengucapkan selamat kepada orang lain Ya, baik Tentu kita setiap hari ya Mungkin saja begitu ya Kita setiap harinya Pernah mengucapkan selamat kepada orang lain Baik itu terkait dengan Berita Gembira mereka Kemudian Memenangkan sebuah kompetisi Juara kelas Menjadi perwakilan sekolah Dan lain sebagainya ya Tentu kita Pernah ya Setidaknya pernah mengucapkan selamat kepada orang lain Begitu ya Oke, kita simak ya Di sini untuk Keterangannya atau penjelasannya lebih rinci ya There are several expressions that can be utilized to congratulate others ya Jadi ada beberapa ekspresi atau ungkapan Yang bisa digunakan untuk mengucapkan selamat kepada orang lain These expressions are as follows Ya Untuk ekspresi-ekspresi ini adalah sebagai berikut Ya, di sini ada empat begitu ya Baik kita simak satu persatu ya Untuk yang pertama Alif Congratulations You deserve it, man Alif, selamat ya Kamu layak mendapatkannya, kawan Begitu ya Kemudian untuk contoh yang kedua Please save my warmest congratulations, sir Tolong terima ucapan selamat hangat dari saya, pak Begitu ya Kemudian untuk contoh yang ketiga I must congratulate you on your success ya Saya harus mengucapkan selamat kepadamu Terkait dengan kesuksesanmu Begitu Kemudian untuk contoh yang keempat Cita, congratulations for being the first winner of the school storytelling competition Ya Cita, selamat ya Sudah menjadi pemenang atau juara pertama Dalam kompetisi storytelling sekolah Begitu ya Cerita sekolah Begitu ya Oke everyone Ini hanya beberapa contoh ekspresi saja ya Yang dituliskan di sini Tentu ini based on the book ya Berdasarkan buku Jadi Tentu setiap hari pun kita Pernah Untuk mengucapkan selamat Begitu ya Dan itu juga merupakan Contohnya Begitu ya Kita lanjut di sini Baik everyone We move to this slide Kita lanjut ya Atau berpindah ke slide I Slide selanjutnya Terkait dengan several responses of congratulating others Jadi Terkait dengan beberapa respon atau tanggapan Ya Mengucapkan selamat kepada orang lain Begitu ya Jadi Misalkan Kita mendapatkan ucapan selamat kepada orang lain Lalu bagaimana tanggapan kita Kepada orang yang mengucapkan selamat tersebut Ya Begitu ya Kurang lebihnya Baik mari kita simak sama-sama There are several responses that can be utilized To respond expressions of congratulations Jadi Ada beberapa respon atau tanggapan Yang bisa digunakan untuk menanggapi Ucapan atau ekspresi Ucapan selamat Begitu ya These responses are as follows Ya Respon-respon ini Atau tanggapan-tanggapan ini adalah sebagai berikut Ya Disini ada tujuh Begitu ya Ini Untuk yang pertama Kita bisa lihat di layar Thank you very much Ya Terima kasih sekali This is because You always help me Ini karena kamu selalu membantu saya Ya Begitu Untuk contoh yang kedua Thank you Terima kasih I cannot forget your collaboration with me And I will still need your help Ya Saya tidak bisa melupakan kerjasama Kamu dengan saya Ya Dan saya Akan atau masih membutuhkan Pertolonganmu Begitu ya Kemudian Untuk tanggapan yang ketiga Boleh juga Oh thanks Oh terima kasih Ya cukup begitu Untuk yang keempat Thank you for saying so Terima kasih Ya Sudah Mengucapkan demikian Atau mengucapkan begitu Kemudian Untuk yang kelima Thanks Terima kasih I'm glad you I'm glad you think so Ya Saya sangat senang kamu berpikir demikian But I still have to learn a lot Tetapi Saya masih harus belajar Banyak ya Lanjut kita disini Untuk yang keenam It's very kind of you to say so Ya Sangat Baik sekali kamu mengatakan demikian Thank you Terima kasih Atau yang terakhir Thank you very much for saying so Terima kasih sekali sudah mengatakan demikian Ya Ini ada Adalah beberapa Respon atau tanggapan ya Apabila kita mendapatkan ucapan selamat Dari orang lain Begitu ya Mari kita lanjut ke slide berikutnya Oke As you can see on the screen Ya This slide shows About The example of Congratulating others Ya Untuk selanjutnya ya Seperti yang terlihat di layar Ini terkait dengan contoh Mengucapkan selamat kepada orang lain Ya Di dalam bentuk Dialog Atau conversation Antara Dito dan Cita Ya Baik Ini untuk Dito terlebih dahulu ya Cita Congratulations for being the first winner of the school storytelling competition Excellent You really did it well ya Cita Selamat sudah menjadi pemenang utama dalam kompetisi storytelling atau cerita sekolah Luar biasa Luar biasa Kamu sungguh-sungguh melakukannya dengan baik Kemudian cita Thanks Dito Terima kasih Dito Kemudian Dito berbicara atau menanggapinya Saya mendengar bahwa kamu akan menjadi perwakilan sekolah kita di dalam kompetisi storytelling tingkat kabupaten Apakah itu benar Apakah itu benar Kemudian Kemudian kita berkata Yes You are right Ya Kamu benar Ya Coba Apakah ada yang bisa menebak Mana yang termasuk ke dalam expressions of congratulations Dan mana yang termasuk ke dalam responses of congratulating others Ya betul ya Jadi untuk expressions of congratulations ya Itu dari kalimat Dito ya Dito disini mengucapkan selamat kepada Cita Karena Cita telah menjadi pemenang utama dalam kompetisi storytelling Begitu ya Dengan mengucapkan Cita congratulations bla 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 ya Kemudian yang termasuk dari tanggapan ucapan selamat tersebut Yaitu Cita menanggapinya dengan mengucapkan terima kasih kepada Dito Dengan berkata thanks Dito Begitu ya Baik Kita lanjut disini As you can see on the screen Ya seperti yang terlihat di layar Ini terkait dengan exercises atau latihannya ya Mohon untuk dapat dikerjakan Begitu ya Please write down the inside parts of the congratulation course based on the following situations ya Jadi tolong untuk tuliskan bagian dalam dari katu ucapan selamat berdasarkan situasi-situasi berikut ya Jadi ada dua situasi disini Mohon untuk dapat dikerjakan kedua situasi ini ya Baik Kita secara sepintas saja ya Untuk dibahas Untuk situasi pertama yaitu Your sister has graduated from a culinary arts program in Padang West Sumatra She wants to be the best chef and plans to open her own restaurant ya Jadi saudara perempuanmu ya Sudah lulus dari program seni kuliner di Padang ya Sumatra Barat Dia ingin menjadi seorang chef terbaik ya Dan berencana untuk membuka restorannya sendiri Begitu ya Kemudian untuk situasi yang kedua yaitu Your next door neighbor ya Who has been married for 10 years Has got a cute baby girl ya Jadi tetangga terdekatmu yang sudah menikah selama 10 tahun ya Mendapatkan atau memiliki seorang bayi perempuan yang lucu gitu ya Baik everyone Ini merupakan referensi atau buku sumber yang kita gunakan ya Di dalam materi congratulating others ini Oke everyone I think that's all enough for today's meeting Saya kira cukup demikian ya Untuk pertemuan kita pada hari ini I do hope you can gain many benefits from this material Saya harap semoga semuanya mendapatkan manfaatnya ya Dari materi ini And if you have any questions Please review it to us nih ya Jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan sekali untuk ditanyakan ya Oke everyone Thank you very much for your attention Terima kasih sekali ya Atas perhatiannya And we close our meeting today By reciting Hamdala together Kita tutup pertemuan kita Atau kelas kita pada hari ini Dengan mengucapkan Hamdala bersama-sama Alhamdulillah Okay everyone Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Have a great day And see you on the next video Bye bye everyone